Intro Saga transfer pemain Paris Saint-Germain Giorginio Wetsenaldum ke AS Roma tidak berjalan mudah Jalurusi merasa gaji Wetsenaldum terlalu tinggi Wetsenaldum bergabung dengan PSG pada awal musim 2021-2022 Namun karir indah yang diimpikan Wetsenaldum fokus Dia tidak menjadi pilihan utama pelatih Mauricio Pochettino Kini situasi Wetsenaldum di PSG justru makin pelik Pochettino memang telah dilepas PSG Hanya saja pelatih baru Christophe Galtier punya pandangan yang sama dengan Pochettino Galtier tak butuh jasa Wetsenaldum Situasi ini membuat Wetsenaldum harus bergerak untuk mendapat klub baru Sempat dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa Kini Wetsenaldum dekat dengan AS Roma PSG sudah benar-benar tidak butuh jasa Wetsenaldum pada musim 2022-2023 Sebagai bukti, pelatih Galtier tidak membawa pemain asal Belanda itu dalam lawatan ke Israel PSG ke Israel untuk memainkan laga Trophy des Champions melawan Nantes PSG ingin melepas Wetsenaldum bahkan sesegera mungkin Saat ini dikutip dari Sketsport, Roma menjadi tujuan paling mungkin untuk Wetsenaldum Sudah ada komunikasi intensif antara ketiga pihak terkait Roma dan PSG menyapakati transfer Wetsenaldum dengan status pinjaman Lalu ada opsi pembelian permanen senilai 10 juta euro Opsi itu bisa menjadi kewajiban pembelian dengan syarat-syarat tertentu AS Roma cukup senang dengan penawaran yang diajukan PSG Akan tetapi, masih ada aspek yang belum disepakati oleh Roma Roma belum bersedia membaji gaji Wetsenaldum yang nilainya mencapai 7 juta euro per musim Bagi Roma, nilai tersebut terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan anggaran klub Roma berharap PSG bersedia membayar 50% gaji Wetsenaldum Sementara itu, Wetsenaldum dilaporkan bakal masuk dalam skema bermain Jose Mourinho Ketika masih membeli Liverpool, Wetsenaldum dikenal sebagai pemain dengan kemampuan yang spesial Namun, karir Wetsenaldum menurun sejak pindah ke PSG Terima kasih telah menonton!